Koresta Bukur Kota kembali memberikan informasi kepada masyarakat khususnya terkait dengan prestasi dari satuan narkoba yang sejak Januari sampai dengan saat ini, 3 bulan ini telah berhasil mengungkap sampai dengan 42 tersangka 42 kasus dengan 60 tersangka dan yang hari ini kami gelar, kami informasikan kepada masyarakat ini hanyalah hasil operasi kegiatan kami di bulan Maret dengan total 16 kasus, 21 tersangka kami sengaja menggelar press conference ini di tempat ini karena tempat ini menjadi salah satu dari lokasi yang sering menjadi transaksi modus yang digunakan pada umumnya adalah menggunakan sistem tempel jadi dari bandar besar ke bandar kecil kemudian disebar dihapalkan titik-titiknya sehingga kalau nanti para pengguna itu akan membeli maka dia akan lewat handphone kemudian di share di send lock gitu ya lokasinya di mana untuk mengambil barang tersebut nah sehingga ini menjadi komitmen kami untuk tetap menjauhkan masyarakat di kota Bogor ini dari narkoba terlebih di masa pandemi ini ternyata di pandemi ini tidak menutup, tidak mengurangi pesanan daripada kebutuhan narkoba bagi masyarakat sehingga total yang berhasil kami sita yaitu sebanyak 94 paket jenis sabu-sabu kemudian ganja itu ada 11 bungkus dan terakhir adalah ganja sintetis ya atau tembak kegorila itu 1,6 kg nah jenis ini memang cukup marak di kalangan remaja menggunakan sintetis ini dampaknya juga luar biasa nah sehingga melalui pungkapan ini kami menghimbau kepada semua masyarakat untuk lebih waspada kepada orang tua itu juga menjaga anak-anak dan sebagainya dan tentunya kami akan terus melakukan penegakan hukum saya sudah menginstruksikan semua jajaran saya jangan berani-berani mengedarkan di kota Bogor maka kami akan melakukan tindakan tegas ke depan operasinya akan terus kami tingkatkan terlebih nanti mendekati awal-awal Ramadan dan sebagainya selesai demikian ini adalah pertanyaan terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya selamat menikmati